Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama Skitsa Bengawan Seorang tukang beca di Kabupaten Tuban tewas mendadak di atas beca saat sedang mengantar penumpang Kejadian ini membuat warga gempar, diduga korban tewas akibat mempunyai riwayat penyakit jantung Warga di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Kutorejo, Kabupaten Tuban digemparkan dengan tewasnya seorang tukang beca Yang sedang mengantar penumpangnya di kawasan setempat Rabu Siang Korban diketahui bernama Tajib, 69 tahun, warga desa Jatimulyo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban Sehari-hari korban diketahui berprofesi sebagai tukang beca dan tukang pijat di kawasan setempat Penumpang yang saat itu menggunakan jasa korban mengatakan Awalnya dirinya naik beca korban dari alun-alun Tuban hendak membeli winko untuk oleh-oleh di Jalan Basuki Rahmat Tuban Setibanya di depan toko oleh-oleh, penumpang meminta korban menghentikan laju beca-nya Namun saat tiba di lokasi, korban yang baru saja turun dari beca dan mendorong beca-nya mendadak ambruk serta mengalami kejang Selanjutnya pelanggan dibantu warga mengangkat korban ke trotoar Namun tak lama kemudian korban meninggal dunia Kejadian ini kemudian dilaporkan pihak kepolisian setempat Dari alun-alun, saya nyari sampai itu winko 2 malatun karena ada itu di gokil itu Pak ya Setelah sampai sini saya nggak temukan, nggak ada papan 2 malatun itu Kita suruh muter mau nanya Bapak yang parkir di situ kalau tahu kan Setelah itu baru mendorong beca, dia jatuh Jadi saya masih di atas, dia mendorong, saya jatuh Bapak itu jatuh Terus dengan cek kondisinya gimana? Ya masih bernapas waktu saya, saya kasih minyak kayu putih Dikasih sama ini toko ini Kayu putih Lama-kelama semakin jatuh Berarti apanya sudah sampai mengendarai besoknya? Sudah, sudah dari alun-alun Ada tanda lemas mungkin tak? Kurang tahu kalau itu saya ya? Iya Petugas kepolisian bersama tim medis yang datang tiba di lokasi kejadian langsung mengevakuasi jenazah korban ke rumah sakit umum daerah R. Kusma Tuban Selain itu, petugas juga memintai keterangan kepada sejumlah saksi untuk mentahui penyebab pasti kejadian ini Kapolsek Tuban AKP Budi Frianto mengatakan korban diduga meninggal dunia akibat serangan jantung Kejadian ini kini dalam penanganan polsek Tuban Kota Kronologis kejadiannya yaitu Tukang pecah ini Atas nama Tajik Umur 69 tahun Alamat Desa Jati Mulyo Kecamatan Pelumpang Kabupaten Tuban Ini sedang Mengangkut penumpang Bernama Saudara Kolis Yang minta diantarkan untuk Membeli Wingko untuk oleh-oleh pulang Kemudian Waktu perjalanan Sampai di samping Barat Swalayan Brabo Korban ini Mau muter balik Becaknya Kemudian Tiba-tiba korban ini Langsung jatuh Kejang-kejang Di jalan Kemudian setelah itu Ditepikan Ke Tepi jalan Supaya tidak mengganggu Harus selalu lintas Kemudian Dari Hasil Koordinasi dengan Pihak Keluarga Bahwa Yang berangkutan Tidak mempunyai Riwayat penyakit Namun Dari pihak keluarga Informasikan bahwa Tiga hari ini Korban Mengeluh Badannya Gak enak Ziki Muhammad Khusni Mubarak JTV Tuban